Setiap orang tua memiliki cara uniknya sendiri dalam membesarkan anak. Mereka melakukan yang terbaik untuk membesarkan anaknya, namun tak ada yang sempurna. Itu sebabnya saat mengingat masa lalu, mereka ingin memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Inilah beberapa hal yang mereka sesali agar Anda tidak melakukan kesalahan yang sama. 1. Terlalu sering memarahi anaknya. Menegur anak karena berbuat salah adalah hal yang wajar. Namun orang tua terkadang keterlaluan dan mencari-cari kesalahan kecil. Beberapa orang tua meyakini bahwa semakin tinggi harapan mereka pada anaknya, semakin sukses pula anak tersebut nantinya. Namun, jelas tidak berlaku seperti itu. Memarahi anak untuk setiap kesalahan kecil bisa menyebabkan masalah pada perilaku. Hukuman karena mendapat nilai jelek juga berbahaya, karena bisa menghilangkan hasrat belajar anak. Dan tentu saja, bersikap terlalu keras bisa memiliki kerugian besar lainnya, yaitu hubungan yang buruk dengan anak Anda. Itu sebabnya, hukum anak Anda karena permasalahan penting saja. Tidak termasuk gelas pecah ya. 2. Melewatkan momen terpenting dalam hidup anak-anaknya. Tentu saja, semua orang tua punya banyak komitmen, dan melakukan semuanya bukanlah hal mudah. Namun, anak-anak sangat butuh kebersamaan dengan orang tuanya. Beberapa peristiwa yang mungkin tampak sepele bagi orang dewasa, akan sangat berarti bagi anak. Mereka perlu orang-orang terdekat pada saat seperti ini. Meski Anda punya alasan kuat untuk melewatkan drama sekolah anak, usahakan hadir. Cari waktu untuk mengunjungi nenek, pergi ke bioskop, dekorasi rumah untuk hari raya. Ikatan dengan anak Anda akan semakin kuat dengan menciptakan memori bersama. Jika tidak, nantinya Anda akan merasa bersalah karena melewatkan banyak momen indah. 3. Tidak melakukan permainan yang cukup kreatif. Tentu saja, melakukan permainan kreatif bersama anak Anda tidak serta-merta membuat mereka jadi seniman atau musikus di masa depan. Tapi, hey, selalu ada kesempatan. Melakukan ini punya banyak sisi baik lainnya juga. Aktivitas apapun, seperti menggambar atau bermain plastisin, berdampak positif terhadap perkembangan kecerdasan, imajinasi, dan meningkatkan kosa kata mereka. Selain itu, jika anak Anda terlibat dalam berbagai kegiatan, maka akan lebih memudahkan Anda mencari tahu minat dan bakatnya. Ini penting, karena mereka bisa menunjukkan kemampuan menjanjikan bahkan pada usia muda dan mengembangkannya nanti. 4. Tidak cukup mengambil foto dan video. Tentu saja, tidak mengambil foto tidak akan berdampak buruk pada kehidupan anak. Namun, itulah cara terbaik untuk mengabadikan momen menakjubkan yang tidak ingin terlupakan. Saat anak Anda dewasa dan meninggalkan rumah, foto-foto itu akan ada sebagai pengingat bahwa mereka sudah tumbuh dewasa. Selain itu, melihat foto bersama anak yang telah dewasa, memungkinkan Anda mengingat kembali semua kejadian penting mereka dan kenangan indah bersama. Itu sebabnya, tidak cukup sering menggunakan kamera adalah salah satu penyesalan yang dirasakan banyak orang tua. Dan mesti kita hidup di era digital, punya album foto klasik bisa menjadi tradisi keluarga yang menyenangkan. 5. Tidak peduli dengan pendapat anaknya. Kamu terlalu muda untuk memutuskan. Orang dewasa lebih tahu mungkin adalah kalimat yang cukup sering Anda dengar saat kecil. Menyebalkan bukan? Sikap orang tua yang seperti ini bisa berdampak serius pada masa depan anak. Jika anak merasa pendapatnya sering diabaikan, mereka bisa tumbuh dengan rasa rendah diri. Maka sebaiknya Anda merenungkan ini. Bagaimana Anda bisa tahu keinginan dalam hidup atau menentukan tujuan Anda sendiri jika selalu ada orang yang membuat keputusan untuk Anda? Tentu saja, sebagai orang tua, Anda tidak bisa menuruti semua permintaan atau keinginan anak. Artinya, anak Anda tidak bisa membawa pulang semua anjing liar yang dilihatnya. Hmm, itu pasti yang dilakukan oleh istri Anda. Ya, betul. Namun daripada hanya menolaknya, coba jelaskan kepada anak mengapa hal itu kurang tepat dilakukan. Dalam contoh lain, Anda bisa mendiskusikan pendapat mereka dan mencari jalan tengahnya. 6. Tidak menikmati berkomunikasi dengan anaknya Komunikasi antara orang tua dan anak mungkin adalah hal terpenting dalam pola asuh. Jadi, jika tidak meluangkan waktu untuk itu, suatu hari Anda akan tersadar bahwa anak Anda sudah dewasa dan menjalani hidupnya sendiri. Tentu saja, tak mengapa mengerjakan sesuatu di rumah saat anak bermain sendiri. Tapi, coba jangan jadikan itu kebiasaan. Anak-anak juga butuh keterlibatan emosi. Bukan hanya kehadiran Anda untuk merasa mereka disayangi dan dikasihi. Kita tidak bisa mengulang waktu. Jadi, nikmati momen kebersamaan kalian. 7. Tidak mengajari anak tentang uang Entah mengapa beberapa orang tua enggan menyinggung topik uang dengan anak mereka. Tentu saja, si anak tidak percaya uang tumbuh di pohon. Namun mereka mungkin berpikir uang muncul di mesin ATM secara ajaib. Tanpa diajarkan soal keuangan pribadi dan pengeluaran yang bertanggung jawab, anak-anak tidak akan mengerti nilai uang yang sesungguhnya. Saat dewasa, mereka akan kesulitan mengelola penghasilannya. Memberi uang saku kepada anak akan mengajari mereka cara menabuk dan mengeluarkan uang dengan bijak. Selain itu, coba biarkan anak remaja Anda menghasilkan uang sendiri. Mereka bisa memotong rumput tetangga atau menjaga bayi. Setiap kalian belanja bersama, katakan berapa jumlah uang yang boleh dikeluarkannya saat itu untuk membatasi keinginannya. Semua cat ini akan memberi kesempatan pada anak untuk belajar tentang anggaran, tabungan, dan lebih bertanggung jawab. 8. Tidak cukup membuat anak mereka bahagia Bagi kita kebanyakan, kenangan indah dari masa kecil amatlah berharga. Kita suka mengingat kembali masa-masa di saat kita tidak perlu memusingkan sesuatu dan seringkali dipenuhi dengan hal-hal baru. Semua anak harus punya banyak pengalaman baru dan tinggal di lingkungan sehat. Itu yang membuat mereka bahagia. Dan saat anak-anak bahagia, mereka tumbuh lebih aktif. Artinya, mereka akan lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan dewasanya dan memulai hubungan baru nantinya. Jadi, pergilah ke taman hiburan, naik kuda poni, dan naik perahu bersama anak Anda. Coba lakukan hal-hal menyenangkan bersama, setidaknya sehari sekali untuk memastikan anak Anda punya banyak momen bahagia dalam hidupnya. 9. Tidak cukup sering memeluk anaknya Pelukan bukan hanya menjadi cara terbaik untuk menunjukkan kasih sayang, namun juga terbukti secara ilmiah baik untuk kesehatan kita karena pelukan membantu melindungi kita dari stres. Selain itu, memeluk anak terasa menyenangkan. Sayangnya, terkadang orang tua tidak cukup sering melakukannya. Beberapa orang tua beranggapan bahwa terlalu penyayang kepada anak bisa membuatnya kurang patuh. Terutama untuk bayi, sebagian orang tua lainnya percaya bahwa selalu menggendong dan memeluk bayi akan membuatnya terlalu menuntut nantinya. Tapi kenyataannya, anak kita akan semakin tidak mau dipeluk saat bertambah dewasa. Jadi, nikmati pelukan bersama anak Anda selagi masih bisa. 10. Tidak konsisten Konsistensi mungkin hanya salah satu tantangan terbesar dalam pola asu. Misalnya, Anda biasanya tidak mengizinkan anak mengonsumsi makanan tidak sehat. Tapi tiba-tiba Anda terlalu sibuk bekerja dan memberi mereka pizza untuk makan siang. Tahu-tahu, mereka akan meminta itu tiap kali makan. Nyaris mustahil mempertahankan standar yang sama untuk anak Anda setiap hari. Namun, tidak berusaha melakukannya, sering membawa penyesalan besar bagi orang tua. Anak-anak bingung dengan apa yang boleh dan dilarang. Tanpa batasan jelas, mereka mungkin tidak akan bersikap seperti yang Anda mau dan masalah pada kepatuhan tidak bisa dihindarkan. Selain itu, jangan lupa, Anda harus mematuhi aturan sendiri untuk memberi contoh. Tidak boleh bermain ponsel saat makan malam keluarga, berarti tidak boleh bermain ponsel untuk semuanya. 11. Sering mengikuti saran orang lain Ada orang yang memberi saran meski tidak diminta. Dan terkadang, orang tua muda dan tak berpengalaman merasa lebih baik mendengarkan orang-orang itu. Ahli seperti itu memiliki banyak informasi tentang cara memberi makan, berpakaian, dan membesarkan anak. Tentu saja, beberapa nasihat berguna dan baik. Namun, jangan lupa bahwa Anda adalah orang tuanya. Jadi, Anda yang memutuskan apa yang terbaik untuk anak-anak Anda. Selain itu, jangan biarkan orang asing memerahi anak Anda karena nakal. Seorang anak harus merasa selalu ada orang yang mendukung dan melindunginya. Jadi, biarkan mereka tahu bahwa mereka selalu bisa mengandalkan Anda. Apa kenangan masa kecil favorit Anda? Beritahu kami di bagian komentar di bawah ini. Jika Anda belajar hal baru hari ini, klik suka di video ini, lalu bagikan pada teman-teman Anda. Tapi, hey, jangan buru-buru pergi makan pizza dulu. Kami punya lebih dari 2000 video keren untuk Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah pilih video di sebelah kiri atau kanan layar, klik lalu tonton. Tetap di Sisi Terang Kehidupan bersama Bright Side.